Intro Jadi untuk harian untuk penjemuran tidak sama Jadi kita ikuti kebutuhan kacernah saja Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Kicamania, Sobat Kicamania Gimanapun berada Semoga selalu diberi kesehatan dan kelancaran Kita ketemu lagi di channel Sipi Kicau Channel yang membahas seputaran pada burung kacer Membahas seputaran rawatan harian dan rawatan lomba Membahas semua permasalahan pada burung kacer Di video kali ini saya mau membahas Tentang penjemuran pada burung kacer Saat di koloni durasi jemurnya Jadi Kemarin ada teman-teman Kicamania Yang minta dibuatkan video Tentang durasi jemur yang tepat pada burung kacer Maksudnya ciri tanda burung sudah cukup jemur Yang bagaimana Jadi Ikuti terus ya teman-teman Agar tidak terlewatkan penjelasan-penjelasannya Oke teman-teman kita lanjut lagi Untuk pembahasan durasi jemur pada burung kacer ini Jadi biasanya Saya untuk penjemuran Saya ikuti dengan Kebutuhan burung kacer itu sendiri Jadi Tidak pernah saya paksakan Untuk jemur kuat ya teman-teman Kalau burung sudah kelihatan gelisah Sudah sering naik turun Itu berarti Dia sudah menunjukkan Sudah cukup dalam penjemurannya Seperti video yang Kandang bulat itu Pacar yang bernama panglima itu Dia sudah Apa itu Nampak gelisah Sudah tidak Mau tenang lagi Di tangkringan Beda dengan burung-burung yang lainnya Nah Sudah macar seruji kan Berarti Untuk penjemuran burung yang itu Sudah cukup Jadi Sekarang kita Terdukan saja Jadi Tetap Harus di bawah Oke teman-teman Sambil menunggu Burung-burung lain Sudah cukup Untuk dijemur Jadi Jangan langsung Digantung di atas Karena nanti Bisa mengganggu Burung yang lainnya Yang Masih dijemur Karena pasti Kalau misalkan kita Gantung di atas Pasti burung-burung yang Di bawah yang masih Koloni Waktu dijemur ini Burung Langsung Ngejar-ngejar Mencari Burung yang di atas Padi Jadi Saya sarankan Untuk teman-teman Di comania Kacemania Untuk durasi Jemur ini Jangan berpatokan Jam Harus berapa jam Jadi Untuk harian Untuk penjemuran Tidak sama Jadi Kita ikuti Kebutuhan Kacernya saja Nah Ikuti ya teman-teman Karena Kalau Nanti Misal kita Paksakan Dalam penjemurannya Berakibat Negatif Kalau Lama-lama Bisa Jadikan Burung Dehidrasi Atau Overheat Jadi Dalam penjemuran Ini Kita harus Hati-hati ya Teman-teman Jangan sampai Salah Dalam penjemurannya Itu yang Kandang kosat Burung Buras Itu juga Sudah Cukup Dalam Jemur Jadi Sudah Masak Teruji Ya Teman-teman Tadi Jadi Kalau Kayak gitu Kita Tertukan Saja Jadi Sebenarnya Saya Menjemur Burung Burung Kacer Ini Kadang Cuma Sebentar Sebentar ya Teman-teman Tapi Kadang Ada juga Yang Masih Kuat Dalam Satu Jam Masih Kuat Dijemur Tapi Kadang Baru Lima Menit Tiga Menit Bahkan Kadang Kalau Burung Yang Over Seperti Yang Ini Ini Malah Bahkan Belum Saya Jemur Karena Burung Masih Terlihat Over Ini Teman-teman Jadi Yang Lain Ini Masih Asik Saat Dijemur Jadi Kita Biarkan Saja Sambil Menunggu Burung Burung Ini Jadi Gini Kita Teduhkan Di Tempat Yang Teduh Tapi Tetap Posisi Di Bawah Teman-teman Jangan Salah Ini Kacur Yang Sambil Ini Kacur Bukan Tidak Apa Itu Sudah Cukup Dalam Di Penjemur Nya Karena Dia Sudah Langsung Lidah Sambil Ekor Nya Naik Ke Atas Seperti Turun Ciplek Jadi Agak Hidat Sedikit Nah Turun Kan Teman-teman Jadi Kalau Posisi Gini Sudah Cukup Kita Teduhin Aja Jadi Untuk Jemur Kacar Ini Sebenarnya Kalau Saya Tidak Terlalu Lama Teman-teman Sebenarnya Kalau Burung Sudah Sehat Itu Apa Itu Untuk Durasi Jemurnya Itu Juga Sudah Tidak Terlalu Lama Seperti Burung Burung Yang Kondisinya Drop Jadi Apa Itu Terkadang Teman-teman Kan Untuk Jemurnya Kan Apa Itu Terlalu Berpatokan Pada Jam Harus Berapa Jam Jadi Kalau Saya Enggak Jadi Saya Ikuti Apa Itu Kebutuhan Kacarnya Itu Jadi Kelihatan Kelisah Naik Turun Jadi Jangan Berpatokan Burung Harus Mangat Ya Teman-teman Karena Burung Yang Overheat Yang Sedang Mengalami Overheat Itu Burung Nya Kan Agak Ngembang Itu Kalau Dijemur Ya Pasti Mak Apa Itu Gara-gara Over Dalam Penjemurannya Itu Terlalu Mengapel Terlalu Pada Terlalu Ini Turun Kiras Ya Teman-teman yang lain kalau yang memang membutuhkan jemur ya masih sana-sanda aja itu yang satu yang saya nopati itu juga kayaknya udah cukup itu karena burung tapi kita tunggu dulu gimana karena dia masih terlihat enjoy dan itu burung baru yang tengah itu yang abadu masih jemur itu dia masih hasil jadi untuk jemur ini kalau burung masih terlihat pada slow kayak gini udah biarin aja ini memang masih cukup jemur tapi nanti kalau misinya apa itu udah mulai gelisah mulai naik turun sama nah seperti yang di pandang itu tadi itu berarti udah cukup terus dia itu waktu apa itu nangkrim pun masih jemur apa itu dekat cepuk minum itu kan turun jadi udah gitu aja jadi untuk jemur ini sebenarnya nggak terlalu lama ya teman-teman karena kacer itu kan burung berdarah panas jadi emang dia tuh benar nggak terlalu apa itu membutuhkan penjemuran tapi kalau kondisi burung-burung yang masih apa itu masih agak drop tapi itu emang emang masih membutuhkan jemur nah terlihat dari sini sudah kelihatan teman-teman nah itu masih suara kacer masih suara kaplong beda dengan burung-burung yang sudah cukup ini ini sudah dikelihatkan nah jadi dari ketujuh burung saya ini yang masih kuat di jemur yang masih matang membutuhkan jemur yang agak lama berarti kan diri yang dua ini diri yang dua ini jadi jangan terpatokan jam harus berapa ya makanya kalau saya ada yang tanya ya tirasi jemur berapa jam Om harus berapa menit Om kita kalau misalkan kita beringat harus ini Om satu jam tapi kan kalau kondisinya kan kita nggak tahu padahal besok tiap hari ini kondisinya tetap berbeda-beda maksudnya kan nggak terlalu sama kondisinya padahal hari ini apa itu memang butuhkan jemur ya kondisinya agak drop tapi besok kan nggak tahu misalkan kita apa itu paksakan padahal burung udah misalkan udah cukup maksudnya tubuh udah normal tapi kita masih berpatokan jam apa yang terjadi teman-teman pasti kondisi burungnya kan jadi over makanya untuk jemur ini tidak saya patokan lama jam kita lihat kondisi burung tersebut tiap harinya karena burung yang ini kadang jemur bentar ya udah selisah kadang malah enggak saya jemur jadi gitu ya teman-teman untuk durasi jemur teman-teman itu jangan harus berpatokan jam jadi kalau misalkan kesalahan-kesalahan ini kita berikan apa itu tiap hari pasti nanti kan menimbulkan penumpukan-penumpukan itu teman-teman makanya kalau kondisi apa itu burungnya over penjumpuran itu itu bisa mengakibatkan apa itu penunjukkan-penunjukkan apa itu negatif ya teman-teman kadang sering burung jadi sering kripik terus burung jadi mie burung dari nyible itu sebenarnya burung-burung yang kalau menurut saya itu burung-burung yang over jadi kesalahan-kesalahan dari segi penjemuran terus dari kurangnya pemandian itu yang itu faktor utamanya biasanya dari apa itu segi penjemuran ini tapi untuk penanganan burung niblek sama lalian itu kita harus cek dulu karena kalau burung kurang jemur itu juga bisa apa itu penunjukannya ya hampir sama burung ya ada yang niblek maja jadi sebelum apa itu kita apa itu untuk mengatasi kita cek dulu dari rawatan harian-harian kita dulu salahnya dimana kurangnya dimana jadi jangan langsung merubah ya teman-teman jangan lalu perdugaan ini harus gini kita cek dulu apa kesalahan kita karena semua permasalahan kacar itu sebenarnya salahnya kebanyakan di hariannya tapi apa itu finishing untuk di lapangan ini juga sangat penting sangat berpengaruh sekali nah itu ya teman-teman itu ya teman-teman ini akan ada joklat ini akan ada joklat nah itu kan yang kandang hitimi itu kan ya apa itu positionnya kan di apa itu cari yang agak apa itu namanya agak ada ketutupan matahari itu soalnya dia tadi kan udah apa itu disana tetuhin aja ini yang kandang suaranya tidak terjadi udah cukup teman-teman jemurnya ini sebenarnya itu enggak jangan terlalu ekstrim teman-teman teman-teman udah pada cukup dijemur untuk pembahasan durasi jemur pada kacer untuk pengalaman saya kayak gitu ya teman-teman sampai disini dulu untuk pembahasannya tunggu video-video lainnya jadi untuk teman-teman juga mania yang baru berkabung dengan channel Sipo 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 yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan video-video terbarunya tentang pembahasan pada burung kacer dan agar channel Sipo Sipo semakin berkembang dan semangat membuat video-video terbaru lainnya selamat menikmati selamat menikmati terbaru lainnya selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.